Oke, kembali lagi setelah tadi gagal di take pertama Bersama guru gue, Lutfi Asyaukani Yeah Pertama kali total politik nih, senang banget nih Mas Lutfi nih Mas, kita akan jawab, tadi kita baru bedah bukunya Profesor Guru Setelah korespondensi dan saling ngerasani dari belakang ya Mas ya Akhirnya ketemu juga, Lutfi Akhirnya ketemu, senang sekali saya Gimana Mas Lutfi, ketemu Profesor Guru yang Anda rasani dan ini jadi bahan diskusi Anda banyak ngamen intelektual menggunakan buku dia Selama ini kan saya pentakan dengan dia lewat email, lewat Facebook gitu ya Tadi ketemu dan ngobrol-ngobrol rupanya dia ngikutin tulisan-tulisan saya Tentang yang bahas buku dia? Macem-macem tulisan, saya tuh kan kalau nulis gak pake penapis Terutama yang di Facebook ya, di status gitu Dia ngikutin rupanya pake Google Translate Saya bilang nih, Google Translate ini bahaya ini Bisa diikuti oleh siapa saja tulisan kita meskipun berbahasa beda kan Nah akhirnya senang kita, saya ketemu, senang dan ya seperti dekat benar baru pertama kali ketemu Iya benar Oke dan oke kita coba jawab one million dollar question tadi mas ya Yang kita bahas juga di forum kali ini Kenapa negara muslim itu atau kenapa dunia muslim lah ya Itu terbelakar Itu pertanyaan lama dan apakah ada jawabannya baru atau jawabannya ya jawaban klasik usang aja Iya Kalau kita telusuri ya kapan pertanyaan ini mulai muncul itu pada awal abad ke-20 ya Atau akhir abad ke-19 sudah beberapa sarjana muslim yang mempertanyakan itu Saya kira cukup valid pertanyaannya karena kan memang pada saat itu hampir semua negara muslim dalam Di bawah penjajah kan, di bawah penjajahan Hampir tidak ada negara muslim yang tidak dijajah Kecuali mungkin Turki sama Iran pada saat itu ya dan mungkin Afganistan juga Tapi umumnya yang lain-lain, sebagian besar negara muslim itu ada di bawah penjajahan Sehingga pertanyaannya sangat valid, kenapa kaum muslim yang katanya umat terpilih Khaira ummah kalau bahasa Arabnya ya, umat yang paling baik kok paling terbelakang di dunia ini Saya kira pertanyaannya valid, sehingga ada seorang reformis muslim namanya Syakib Arsalan Menulis buku berusaha menjawabnya Nah sejak Syakib Arsalan menulis buku itu sampai sekarang sudah banyak sekali para sarjana berusaha Memberikan jawaban baru terhadap pertanyaan lama Nah buku Ahmad Kuru ini Yang baru kita bahas hari ini ya, judulnya Islam Otoritarianisme dan Ketertinggalan Ini adalah Otoritarianisme dan Ketertinggalan Ini adalah jawaban paling baru terhadap pertanyaan lama Nah biasanya jawaban-jawaban lama itu banyak sekali Kalau saya ringkaskan ada tiga lah Yang pertama sebab kemunduran itu karena Islam Karena Islam sendiri gitu maksudnya Jadi Islam itu is not compatible with development Cannot compatible with It's not compatible with progress It's not compatible with democracy dan seterusnya Jadi ada ajaran-ajaran di dalam Islam yang tidak cocok dengan syarat-syarat kemajuan Kira-kira begitu Itu Islam sendiri ya? Islam sendiri Nah tapi kata Kuru dan sepenuhnya saya tuju Ini pandangan esensialis Esensialis itu artinya menganggap bahwa Islam itu satu Tidak multi-interceptatif Tidak berubah Nah itu problem Kenapa problem? Karena dulu Islam pernah jaya Kalau kita bicara tentang peradaban Islam kan ada masa-masa Apa yang disebut sebagai golden age Pada abad ke-9 sampai abad ke-12 paling tidak Itu yang disebut sebagai golden age Nah pertanyaannya kalau Islam Yang dibahas di buku yang Kuru ini Kalau nggak salah tujuh sampai sebelas bukan sih Mas? Tujuh itu kan awal mulai Islam Oh I see Kalau mau betul-betul flourishing Itu akhir abad ke-8 Soal awal abad ke-9 lah Oke Gitu Dimana apa namanya Ada astronomi Ada kedokteran Ada musik Berkembang dengan luas itu pada abad-abad itu Nah jadi alasan bahwa Islam menjadi penyebab kemunduran itu tidak terlalu tepat Karena ada fase di dalam peradaban Islam Dimana Islam bisa menjadi pendorong buat kemajuan Islam Itu alasan atau penjelasan pertama Penjelasan yang kedua adalah karena kolonialisme Jadi umat Islam mundur karena sebagian besar negaranya Atau sebagian besar negara muslim Itu pernah dijajah Dan kita tahu yang namanya penjajahan itu Orang nggak ada kebebasan Nggak ada kreativitas dan seterusnya Nah tapi ada problem juga dengan penjelasan kolonialisme Karena sebelum kolonialisme datang Ya kaum muslim sudah lemah Iya kan kenapa Kolonialisme itu abad berapa mas Ya mulai abad ke 15 kali ya Nggak abad ke 17an sebetulnya Oke itu Abad-abad 16 itu kan ada perdagangan Di bukunya Kuru itu udah masuk Declining of Islam kan Nah justru gini Yang menarik adalah dari penjelasan Kuru Kolonialisme itu bukan sebab Tapi akibat Gini Kenapa kaum muslim dijajah oleh bangsa barat Karena mereka lemah gitu Bukan karena kolonialisme yang membuat mereka lemah Tapi justru karena mereka lemah Maka orang dengan mudah bisa Menyerang dan menalukan Jadi kayak sakit aja ya Kenapa virus bisa masuk ya Karena kamu lagi lemah kondisinya Kayak gitu-gitu Kalau orang sehat Kalau orang sehat nggak mungkin kena virus Kalau kaum muslim kuat Nggak mungkin Eropa bisa menjajah gitu Logikanya Oke Nah yang ketiga Alasan yang ketiga Lebih baru sebetulnya Para sarjana yang meneliti tentang Hubungan demokrasi dan kemajuan Hubungan demokrasi dan pembangunan Itu Menggunakan apa yang disebut sebagai Political structure Jadi ada struktur politik Dalam negara-negara muslim yang bermasalah Sebagian besar Pemerintahannya otoriter Sehingga Itu yang menyulitkan mereka berkembang Kalau kita lihat dari 50 negara Berpenduduk meyotas muslim Kan hanya 1-2 aja yang demokratis Termasuk Indonesia Iya Nah ini yang menyulitkan Negara-negara muslim sulit berkembang Jadi ada 3 alasan itu 3 alasan Pertama Islam itu sendiri Pertama Islam Kedua kolonialisme Yang ketiga adalah Political structure Oke Nah Kuru datang dengan penjelasan baru Gimana tuh? Pertanyaannya lama kan Pertanyaannya tetap Why do muslim like behind? Itu pertanyaannya Why do muslim like behind ya? Itu gak sesuai dengan semangat SDGs baru ya No one left behind Why do behind? Iya oke Gimana mas? Nah Kuru datang dengan Dengan Penjelasan Yang sebetulnya ya Kalau menurut saya pribadi Tidak terlalu baru Cuma dia menggunakan Kerangka teori yang Agak spesifik Gimana tuh? Menurut dia Penjelasan Utama Tentang kenapa Kaum muslim terbelakang Adalah karena adanya Aliansi ulama dan negara Atau aliansi ulama dan Penguasa Ya Ulama state alliance Itulah yang menyebabkan Kemunduran Umat Islam Dan itu dimulai Sejak abad ke 12 ke 13 Abad ke 13 lah setelah Bagdad jatuh Bagdad jatuh itu kan Tahun 1258 Nah mas sebelum kita Masuk ke gimana Dan mementup apa Yang membuat Dunia Islam itu Akhirnya mengalami Kemunduran Bahkan sama Kalau kata kurus Sejak abad ke 12 Sampai sekarang Itu period gitu Jadi gak ada komanya Nah sebelum kesitu Coba kita belajar lagi Dari era kejayaan Islam Abad ke 8 akhir Sampai ke 12 gitu Apa yang terjadi Sampai Islam Dunia Islam itu Bisa masuk ke masa-kemasan Kalau bicara mengenai Tadi kata mas Luthi Premisnya itu Aliansi atau Perselingkuhan Antara negara Dengan ulama gitu Gimana Nah itu sebetulnya Kritik saya terhadap Buku Kuru ya Saya pernah menulis review Dan salah satu kritik saya It's not about aliens It's not about ulama Tetapi it's about Ruler About penguasa Oke Tadi Di diskusi kita Bang Celi itu Bagus sekali Dia mencoba meng-compare Yang namanya Aliansi itu Bukan hanya Unik di dunia Islam Aliansi Ulama negara Itu ada juga Di Eropa Ya Meskipun namanya Disana bukan ulama Tapi priest Atau pendeta Atau Gereja Gereja lah ya Gereja dengan negara Nah aliansi agama Dengan negara Itu adalah Fenomena universal Pertanyaannya yang Ditanyakan oleh Celi adalah Kenapa di Eropa Bisa progres Di dunia Islam Tidak Ketika sama-sama Beraliansi Ketika sama-sama Bukan Artinya Ada Ada momen-momen Ada persoalan aliansi Tetapi Tetapi Kenapa yang satu Bisa maju Yang lain Tidak Itu pertanyaan Yang menurut saya valid Dan itu salah satu kritik saya Terhadap Bukunya Kuru Bahwa It's not about Alliance Bukan soal aliansi Bukan soal ulama Karena menurut saya Yang namanya aliansi Itu sudah mulai Sejak Peradaban awal Islam Berdiri Misalnya Abasyah Itu yang tidak Di eksplorasi Di dalam bukunya Kuru Jadi Yang 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 Membackup Revolusi Abasyah Salah satu revolusi Yang paling penting Dalam sejarah Islam Ketika Dinasti Umayyah Ditumbangkan oleh Abasyah Itu yang Mendorong Dan mendukung Revolusi ini Sebagian besar adalah ulama Oke Ya Tokoh-tokoh penting Di Zaman itu Ya Itu adalah Para Ulama Tetapi Ulamanya ulama liberal Oke Entrepreneur ada sebagian gitu Maksudnya Bukan Ini benar-benar ulama Jadi Theologian Para teolog Yang oleh Ortodoksi Islam Kemudian disebut Sebagai Ulama-ulama sesat Orang-orang Mutazilah Orang-orang Yang Apa namanya Dianggap Bid'ah Dan seterusnya Tapi mereka betul-betul Ulama Hafal Al-Quran Punya Halakah Pengajian Dan seterusnya Itu sekitar abad berapa mas? Itu abad Ke 7 ke 8 Awal-awal Islam lah ya 750 itu Abasyah Nah jadi Poin saya adalah Yang disebut Aliansi Itu bukan Fenomena belakangan Tetapi Aliansi itu Sudah terjadi Di awal Peradaban Islam Abasyah itu Didirikan oleh ulama Kalau boleh saya katakan Oh Gitu Jadi artinya Masa gemilang Islam itu Itu Bukan berarti Ulama dengan negara Itu berjarak Begitu jauh? Bukan Menurut saya bukan begitu Karena tesisnya kuru kan begitu Iya Iya kan Maksudnya sehingga Ulama Karena Quote-unquote Agak Agak Bukan Menurut saya Kita punya selectivity Kelompok intelektual Juga punya jarak Gitu Gak menurut saya Definisi ulama Mungkin agak berbeda Antara Saya dengan Kuru ya Dia mungkin Mendefinisikan ulama itu Just religious Scholar gitu ya Ulama yang Seperti kita bayangkan sekarang Tetapi kan Ulama yang Seperti kita bayangkan sekarang Itu definisinya Baru terjadi belakangan Pada awal-awal Peradaban Islam Sampai Saya kira Lima abad pertama Yang disebut ulama itu Bukan hanya religious Scholar Orang seperti Ibn Sina Orang seperti Al-Farabi Al-Kindi Dan lain-lain Mereka semuanya Disebut ulama Dan mereka Dekat dengan istana Iya Iya Ibn Sina itu Dokter istana Iya Al-Mawardi itu Penasehat istana Penulis Penulis pidatonya raja Jadi Yang disebut ulama Pada saat itu Very enlightened scholar Ya Para filosof Itu mereka dekat dengan Penguasa dan beraliansi Gitu Para cendikia Cendikia Para cendikia Kemudian ditahbiskan Jadi ulama lah Buat saya Buat saya Buat saya Mereka itu ulama Ulama itu kan Bahasa Arab Dalam definisinya Kuru Kamu yang gak ngerti Bahasa Arab Udah pasti Gimana mas Ulama itu dari Alim Jamahnya ulama Itu artinya Orang yang berilmu Nah kebanyakan Kita sekarang Ulama yang kita Itu justru gak berilmu Iya Tapi yang kemudian Kalau kita baca Baca bukunya Profesor Yang kita bayangkan Ketika bicara ulama Itu ya Ulama-ulama Kiyai-kiyai Pondok pesantren Majelis-majelis ulama Itu kan definisi Ulama Pimpinan-pimpinan Organisasi muslim Misalnya gitu Para ustad Para kiyai Itu yang ada di pikiran kita Iya Nah kalau itu Kalau itu definisinya Memang aliansi Dengan ulama Jadi bermasalah Gitu Tapi kalau kita Memahami ulama itu Dalam pengertian yang luas Aliansi itu sudah ada Dan salah satu Salah satu pendorong Peradaban Islam Itu karena ada Justru ada aliansi Dengan ulama-ulama Liberal itu Saya menyebutnya Ulama liberal aja deh Biar sama dengan Jill Jadi pembaru-pembaru ya Yang dibitahkan juga dong Kan Jill kan Dibitahan juga kan Iya kan Gak apa-apa Sama-sama Sama imusina Aduh Nah oke Jadi Apa namanya Kesimpulan ya gitu Apa yang bikin Apa yang bikin maju gitu Oke lah Itu kan kita baru cari Definisi ulamanya Kan sebenarnya Ya itu para cendikia Yang juga Ternyata ada di Ada di Ruang tamunya istana Ada di ruang keluarganya istana Jadi One of the Bagian dari west wingnya istana juga For some extent gitu Nah Apa yang bikin Oke Sementara tesisnya guru Ini bisa loh Kamu nanya Soal kemajuan Islam Di era itu Di era Kemasan itu Kemasan Sebelum kita masuk ke Kenapa Dikline terus Sampai sekarang Gini Gini Saya Selalu percaya bahwa Suatu peradaban itu Diwariskan Oleh peradaban sebelumnya Ya Peradaban barat Diwariskan Dari peradaban Islam Peradaban Islam Mewarisi Kekayaan Hazana intelektual Sebelumnya ya Kan sebelum Islam lahir Di daerah itu Di daerah Persia Babylonia Yang kemudian Menjadi Irak ya Kemudian Di daerah Jazirah Dan seterusnya Itu disebut sebagai Cradle of civilization Buayan peradaban Sebelum Islam datang Itu ada dua peradaban besar Persia dan Romawi Ya Nah jadi Islam datang Itu mewarisi Banyak sekali Perangkat pengetahuan Dan perangkat peradaban Damascus itu Ibu kota Atau kota terpenting Kedua setelah Konstantinopel Yang sekarang jadi Istanbul Oke Dan peninggalan Peradabannya Besar sekali Nah Islam Menalukan Damascus Menalukan Baghdad Menalukan kota-kota Penting di daerah itu Itu Dengan Segala perangkat Peradabannya Jadi tinggal nerusin aja Jadi infrastrukturnya Sudah ada Oh iya Infrastrukturnya sudah ada Jadi Dan itu Tidak dari nol Jadi sebenernya Ya intelektualitas Dan segala macam Inovasinya itu Adalah peninggalan Pra-Islam sebenernya Peninggalan pra-Islam Oh Cuma kemudian kan ada Improvisasi Ada inovasi-inovasi baru Misalnya kayak Astronomi ya Ya Ilmuwan Islam itu Banyak sekali Punya kontribusi Di dalam astronomi Itu yang menjelaskan Kenapa kalau kita lihat Ke langit sana Banyak sekali Nama-nama Bintang Ya Atau nama-nama Bugus Benda langit itu Dengan bahasa Arab Oh iya benar Itu salah satu Salah satu bukti Warisan Astronomi Islam Dan kekalifan Islam Atau pemerintahan Islam Pada waktu itu Membuat ekosistem Intelektual Dan kemajuan Inovasi itu Berkembang Baik Sekali lagi pertanyaan ya Apakah berjarak Apakah jarak itu Yang kemudian membuat Apa namanya Kemajuan itu Tak terbendung Dan momentum Titik balik itu Gimana mas Maksudnya Momentum kemudian Menjadi mundur Iya Oke Ada banyak Ada banyak Apa namanya Unsur ya Salah satunya Ada konflik Yang Yang Tak terselesaikan Atau konflik Yang sangat luas Pada abad ke Sepuluh Abad ke-sebelas Di dalam bukunya Dia menyebut Satu khalifah Kalau tidak salah Khalifah Abasyah Ke-25 Namanya Al-Qadir Ini Al-Qadiri Penting sekali Tapi jarang dipelajari Di dalam sejarah Islam Dan menurut saya Sebagian besar Dunia modern muslim Itu dibentuk oleh Al-Qadir Dia memperkenalkan Satu risalah Yang disebut Sebagai Al-Qadiri Doktrin Oke Ini khalifah Yang Boleh dibilang Dia memanfaatkan Situasi Dan berusaha Mengkonsolidasi politik Pada saat ini Terucaplah Jadi ada Pertentangan yang luar biasa Antara Kerajaan-kerajaan Syiah Dan kerajaan-kerajaan Sunni Ya Jadi Kerajaan Sunni dan Syiah Itu saling berperang Pada abad ke-9 Abad ke-10 Dan Dan akhirnya Singkat cerita Dimenangkan oleh Kerajaan Sunni Ya Oleh Seljuk Salah satu Raja Seljuk terkenal Namanya Al-Parslan Al-Arselan Dan dia punya Perdana Menteri Yang sangat cakep sekali Namanya Nizamul Muluk Nizamul Muluk ini Bosnya Al-Ghazali Oke Al-Ghazali itu Salah satu Rektor Nizamiyah Jadi Nizamul Muluk Di-hire oleh Oleh Kerajaan Seljuk Untuk membangun Universitas Ada sekitar 100 Universitas yang dia Bangun Selama dia Hidup Oke Dan dia targetnya Membangun seribu Universitas Nah yang menarik Ini yang tadi saya Mau tanya Ke Prof. Kuro Tapi gak Gak sempat Yang menarik adalah Perubahan kurikulum Islam ini Yang menentukan Sebetulnya Oke terus Perubahan kurikulum Islam ini Yang menentukan Apa namanya Berubahnya Berubahnya Alur peradaban Islam Dari Kejayaan Menjadi decline Menjadi kemunduran Nah karena sebelumnya Sebelum Nizamiyah berdiri Kurikulum Islam itu Basisnya adalah Tiga ilmu pengetahuan Pertama Filsafat Kedua Apa namanya Kedokteran Ketiga Ketiga Astronomi Itu ilmu-ilmu agama Baru yang lain Sekundar Justru malah itu ya Ilmu-ilmu Premier itu ya Ilmu-ilmu utama Yang disebut Alumul awa ilm Namanya ilmu-ilmu pertama Itu ilmu yang Yang ditransfer dari Yunani Ya Gerakan Hellenisme Di dunia Islam Oke Itu yang Yang membentuk peradaban Islam Nah Kamu pernah dengarkan Baitul Hikmah Atau kadang juga sebut Darul Hikmah Kalau gue bilang Belum denger Gak apa-apa juga kan mas Keterlaluan Oke Itu adalah Sebetulnya Pusat Pusat Intelektualnya Peradaban Islam Ya Nah kurikulum Baitul Hikmah ini Unik Dia lebih mengedepankan Ilmu-ilmu Utama Ulumul awa ilmu-ilmu yang Apa Secular Secular sains lah Ada kedokteran Ada astronomi Ada filsafat Dan seterusnya Nah ketika Setelah zaman Al-Qadiri Ada Nizamul Muluk Kemudian dia menghayar Filosofi-filosofi yang Apa namanya Rada konservatif Termasuk Al-Ghazali Al-Ghazali itu Termasuk ini ya Alat negara yang Alat negara yang Sangat ampuh Untuk menyumbang Kemunduran Buat Peradaban Islam Karena dia Dipakai oleh Nizamia Oleh Seljuk Untuk membangun Institusi Dimana Kurikulum Lama Itu diubah Jadi Al-Ghazali kan Buku terpentingnya adalah Hiya Ullumuddin Hiya Ullumuddin Menghidupkan Ilmu-ilmu agama Jadi ada semacam Ketakutan pada saat itu Bahwa Ilmu-ilmu agama Terpinggirkan Karena Sekular sainsnya yang Punya perhatian Yang mendapatkan perhatian World wide lah Mas Bisa jadi world wide Kita Islam itu mengekspor Ilmu-ilmu Sekular itu lah ya Sekular sains Lu kan Itu ancaman Buat Ancaman Buat para ulama Yang datang belakangan Itu dianggap Ancaman Kalau enggak Al-Ghazali mana Mungkin dia Menerbitkan judul Kenapa Mas kan At least kan Itu Dia udah Maksudnya kan Kalau Seperti itu kan Game nya kan juga Didapat Bisa didapat oleh Pemerintah Nabasya Al-Qadir 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 tadi Maksudnya gue Kenapa Mencari Kenapa Membuat jarak Dengan itu Dan akhirnya Mementum Kemunduran Islam Sampai saat ini Enggak Buat penguasa Penting untuk Beraliansi dengan ulama Terutama ulama konservatif Untuk Melanggengkan kekuasanya Oh ini penting ya Ini masalah Ini judul pertama nih Otoritarianisme Ini terkait dengan ini juga ya Jadi gini Yang namanya penguasa Itu kan perlu Kaki-kaki Dia untuk Mengkonsolidasikan Situasi Misalnya di tengah konflik Perang dan lain-lain Itu lebih ampuh Kalau dia menggunakan Instrumen agama Karena ulama itu kan punya Banyak satelit Di masjid-masjid Musyola dan seterusnya Nah lewat Kaki tangan para ulama itu Khalifah bisa Menertibkan Masyarakat Pemberontakan-pemberontakan Potensi-potensi konflik Itu bisa diatasi Lewat Lewat itu Nah memang kemudian Ada dampak Dampak buruknya adalah Para Sarjana Yang sebelumnya Apa Memiliki Inovasi Inovasi Pikiran bebas Dan lain-lain Jadi terpinggirkan Nah lama-kelamaan Tidak lahir Karena kan Dimusuhi Dan persis pada Zaman itu Dimusuhinya itu Apakah tidak Difasilitasi Atau bahkan Dipersekusi Sampai Dipersekusi Oh jadi Kayak tapol gitu ya Dulu ya Bukan hanya itu Bukan hanya itu Jadi mereka itu Bahkan menciptakan Hadis-hadis palsu Untuk Meminggirkan Para filosof Dan Apa namanya Sarjana yang Kritis Karena negara yang Mengontrol kebenaran ya Negara yang Ya ini Buat raja Oke lanjut Gue jadi inget Cara itu Iya jadi Jadi Buat Buat pengusaha Buat penguasa Itu kepentingannya adalah How to maintain Their power Gitu Bagaimana menjaga Kekuasaan Nah kembali Lalu apa urusannya Dengan aliansi ini mas Nah itu tadi Oh iya Ulama-ulama yang berkuasa Yang punya power itu Yang kemudian jadi Kaki tangan negara Untuk melanggengkan Sehingga yang bener Yang bener itu Malah terpinggirkan Betul Jangan bayangkan Masalah Sunni-Sya itu Seperti sekarang Yang sudah hampir clear Dulu Itu kan masih Kompetisi kebenaran Di Kelompok Sya Itu prinsipil betul ya Sya itu waktu itu Mayoritas loh Oh Abad ke-8 Ke-9 itu Mayoritas ya Ini bukan Konteks Ini ya Peradaban sekarang ya Bukan Sekarang Ya sekarang juga Ada 4 negara Sya Berpenduduk Ma'ur Sya Tapi pada saat itu Kerajaan Sya itu Cukup mayoritas Al-Azhar itu dibangun oleh Kerajaan Sya Fatimiyah Kemudian Beberapa Universitas Tertua Di Maroko Dan Tunisia Itu juga dibangun oleh Kerajaan-kerajaan Sya Di Persia Iran Dan beberapa negara Asia Tengah Itu juga banyak sekali Institusi-institua Dibangun oleh Kerajaan Safawiyah Sya juga Jadi ada kompetisi Antara Sunni Sya Selama abad ke-9 Abad ke-10 Ini gak bisa Diatasi Untuk Nah ini peran Al-Qadiri Lagi-lagi pentingnya Dia Menghayur ulama Untuk menciptakan Fatwa Menghabisi Orang-orang Yang dianggap sesat Nah pada saat itu Sya dianggap Sesat Dan harus Darahnya halal Harus diperangi Termasuk Nah itu Sering sekali Intelektual Kayak zaman Orde baru Kalau ada orang Yang berpotensi Melawan Harta Dibilang PKI Nah banyak sekali Ulama-ulama Liberal Di zaman-zaman itu Kalau Dia berseberangan Dengan penguasa Disebut Sya Latensya Berarti ya Latensya Habis itu digorok Atau di Hilang lah Namanya Kok gue Rasanya agak-agak Agak-agak familiar Nah oke Jadi itulah Kemudian Nah tapi Kenapa Berlangsung lama Berabad-abad Dan kayak Gak ada Turning point Kebangkitannya Nanti kita bicara Eropa ya mas Kenapa Eropa bisa Bisa switch Dengan baik Dan kita akhirnya Menikmati Kejayaan Eropa Sampai sekarang Kenapa Kemunduran itu Dinikmati Dan dikelola Dan dibiarkan Begitu lama Oleh otoritas Otoritas berkuasa Pada itu Pada itu Dia kan harusnya Ngeliat Ketika dunia Semakin berubah Dia tetap tertinggal Malangnya Bagi dunia Islam Kemudian Di dunia Di seberang lain Itu Mulai mengalami Kebangkitan Kalau Kita bicara Awal kemunduran Keabat ke-13 Jatuhnya Bagdad Kemudian setelah itu Sebetulnya tidak Secara militer Kerajaan Islam itu Tidak terlalu Terpuru Karena setelah Bagdad jatuh Itu ada tiga Kerajaan besar Islam Yang muncul Ada Usmania Atau Ottoman Di Turki Ada Safawiyah Atau Safawid Di Persia Yang menguasai Hampir seluruh Asia Tengah Dan ada Mughal Di India Jangan salah loh India itu Masa silamnya adalah Kerajaan Islam Kerajaan Mughal Itu yang menjelaskan Ada Taj Mahal Taj Mahal Taj Mahal itu Ciptaan orang Islam Bukan orang Hindu Dan tidak dihancurkan oleh India India sama Indonesia itu Agak berbeda Masa lalu Indonesia itu Adalah Borobudur Hindu Buddha Masa lalu India itu Islam Taj Mahal Jadi kita tekan tempat dengan India Tuh Anda Lanjut Lanjut Mas Gimana tadi Gue lupa tuh tadi Jadi setelah Bagdad jatuh Ada tiga kerajaan Jadi kalau kita mau bicara tentang Ya kenapa long lasting Kenapa kemunduran ini Tidak diperbagi ketika dunia Dia udah Dia lihat Keluar jendela Orang udah berubah Masalahnya adalah Kita mau bicara tentang kemunduran Kemuduran apa Nah kuro itu Menempatkan kemunduran adalah Bukan hanya kemunduran militer Secara militer Itu tidak mundur sebetulnya Iya Jadi abad ke-13 Sampai at least abad ke-16 Teknologi mesiu Teknologi persenjataan Itu dikuasai oleh tiga peradaban itu Iya Oleh Usmania Oleh Safawiyah Oleh Mughal Mughal Empire Kalau kita lihat PDB ya Saya pernah lihat di Youtube Itu bagus sekali GDP zaman itu Kan dulu yang namanya kekayaan Itu real banget Tanah Kemudian pertanian Gampang hitungnya gitu Misalnya Mughal Empire itu Punya tanah sekian Pertaniannya sekian Ada Valuasinya ya Iya valuasinya itu berapa Dibandingkan dengan Eropa Itu jauh sekali Jadi salah satu Salah satu Kerajaan terkaya Pada abad-abad itu Adalah Mughal Oke Kerajaan Mughal di India Kemudian Otoman Kemudian Safawiyah Kemudian Kerajaan 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 Secara militer Secara Saiz ekonomi Saiz ekonomi Dan inovasi Ilmu pengetahuan Yang tadi kita punya Iya Biasanya Standar kemajuan itu Adalah Production of Knowledge Produksi pengetahuan Kenapa Islam pada masa-masa Kejayaannya disebut Apa namanya Maju Karena mereka Memproduksi pengetahuan Abad ke-9 Sampai 12 Cuma 3 abad Dan bukti yang paling Kuat adalah buku-buku Ada literatur Ilmiah yang disumbangkan oleh Para sarjana muslim Banyak sekali Sampai diterjemahkan ke dalam bahasa latin Dan diajarkan di Universitas Universitas Eropa Itu adalah simbol Peradaban Nah Itu tidak terjadi Setelah abad ke-13 Ada satu buku Satu dua Karya ilmiah Tetapi tidak semasif Masa-masa kejayaan Islam Karena tadi Berkelindan dan aliansi Iya Yang dipelihara Ulamanya Ulama Al-Ghazali Yang mundur itu Ulama negara ini Ulama negara Pakitangan negara Oh menarik-menarik Nah apa yang terjadi di Eropa Mas Bang Celi tadi bagus juga kan Dibilang pada zaman itu Juga aliansi Antara Priest dan King itu juga Masih terjadi Cuma tergantung King dan Priestnya aja Karena intelektual juga Inovasi juga Jalan juga gitu kan Nah apa yang terjadi di Eropa Kalau Kuru kan menjelaskannya Di masa after abad 12-13 Ya Kalau Kuru kan menjelaskannya Ada kelas menengah Yang Bangkit di Eropa Yang disebut sebagai Burjuasi Kelompok Burjuasi Seperti Keluarga Medisi Yang mengayomi Banyak sekali Intelektual Para sarjana Para painters Pelukis Pelukis hebat itu Sebenarnya Raphael Leonardo Da Vinci Michel Angelo Semua itu kan Di bawah naungan Keluarga Medisi Dan itu private sector ya Itu private sector Bukan kementerian pariwisata Ekonomi kreatifnya Perancis gitu Mungkin kalau ada kementerian pariwisata Malah gagal Udah lah negara Jadi ada private sector Yang disebut sebagai Burjuasi Kelas Itu mereka yang Mengembangkan Peradaban Mengembangkan Renaissance Di Eropa itu Ya Nah itu Tidak terjadi Kata Kuru Di dunia Islam Ya Nah ini Ini sebetulnya Salah tak Kritik saya yang lain Apa Tentang Kuru ya Bahwa memang Tidak terjadi Burjuasi Karena memang Di Apa Sistem yang Otoriter Yang berperan itu Bukan swasta Tetapi adalah Raja Yang disebut Sebagai despot Para despot ini Itu tergantung Tergantung Kualitas dia Kalau dia itu Enlighten Maka dia akan Bisa mendorong Peradaban Nah yang terjadi Di dunia Islam Enlighten despot Itu terjadi Pada 7 sampai 10 Khalifah pertama Itu rata-rata Enlighten Kita bisa Harun al-Rashid Bicara tentang Al-Ma'mun Bicara tentang Al-Amin Itu di abad-abad Kemasan Itu di abad-abad Kemasan Jadi gak perlu Kelompok Burjuasi Karena Despotnya itu Sudah Enlighten Penguasanya itu Sudah tercerahkan Bayangin Harun al-Rashid Dan Al-Ma'mun Mendirikan Baytul Hikmah Sendirian Itu maksudnya Inisiatif dia Perpustakaan pribadi Diperluas Dan seterusnya Nah itu yang Membuat Peradaban Islam muncul Nah ini kritik saya Terhadap Kuru Bahwa Di dunia Islam Sebetulnya tidak perlu Burjuasi Tidak perlu kelas menengah Kalau Rulernya itu Enlighten Kalau Despotnya itu Benevolent Maka Peradaban itu Bisa Berkembang Kita kan gak bisa Mengharapkan King atau Ruler yang Enlighten Karena memang Itu kan Tidak dipilih secara Demokratis Tidak ada Uji publiknya Untung-untungan Keturunan aja Tergantung spermanya Bagus apa enggak Bertemu dengan Itu untung-untungan Kayak Cina lah Cina itu kan dulu Ada Mao Zedong Ada Deng Ada Deng Mao Zedong sama Deng itu kan Udah kayak Langit dan bumi kan Air dan minyak Itu yang satu membunuhi Jutaan orang Yang lain memberikan kehidupan Dan mengangkat kemiskinan Iya Tergantung ya Tergantung Di tengah rezim dan sistem Pemerintahan yang sama Partai yang berkuasa sama Tergantung ini Ada yang despot betulan Despot betulan Ada yang Ada yang Ada yang Ada yang Ada yang Ada yang Penggantinya Deng Xiaoping yang hebat Yang 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 Itu hebat banget Dan dia ini ya Memimpin Cina Di tengah Waktu itu runtuhnya Unisof ya Ketika semua udah Wah nih komunis Sudah Bahasa Inggrisnya bagus Bahasa Inggrisnya bagus Jadi Jadi dia itu Menurut saya Betul-betul The enlightened The real enlightened Despot Itu produk Produk ini ya Apa Politik etisnya Deng Iya Itu Dia kan langsung LPDP nya Supreme leader Cina itu Setelah Deng itu dia Tapi kembali ke Eropa Makanya jadi ngomongin Cina Iya makanya Mas Bahaya ini Kemarin gue dengerin Si Jun Pin Menarik juga Soal Taiwan Nanti kita bahas Gue ngomong-ngomong Pengen Lu pengen belajar Ngomong di kamera Udah lah lu Udah janggu Bos Udah cokro TV Gue culik nih Mbak Dong Kebali ke Eropa Artinya kan Oke Eropa juga Bukan karena Separation Bukan karena Aliansinya Dibatasi Tapi karena It's all about Quality of the Despot aja Enggak nih Iya Beberapa Dan tadi Pas guru sebut Soal revolusi Gothenburg Gotenburg itu Ya entrepreneur Dari entrepreneur Dia penyem ke bank Segala macem Akhirnya dia Bikin revolusi Luar biasa Terkait dengan Ilmu pengetahuan Dan itu menjadi Basis Penting kemajuan Eropa Yang kita nikmati Sampai sekarang Sebenernya dunia Islam Gak begitu Justru dunia Islam Negara yang Mencoba untuk Kasih afirmatif Ya kan Menteri pendidikannya Ah gue beli deh Itu Mencetak ya kan Tapi tau Produksi Kertas produksi Buku dan Macem-macemnya itu Jauh di bawah Eropa Nah Apa yang lu pikir mas? Apa nih? Lu ngomong banyak banget Gue lupa Pertanyaan lu apa? Enggak Entrepreneur Jadi bukan Gini Masalahnya Soal quality of the kingnya Atau aliansinya yang memang udah berjarak Kan ini kuncinya katanya di aliansi Iya Iya justru itu Jadi aliansi itu Kenapa dianggap negatif Dan satu lagi Private sektornya Diberikan ruang Untuk Membawa kemajuan itu sendiri Tanpa Ulama Tanpa priest Dan tanpa king Gimana? Iya itu dampak buruk yang di-highlight sama guru kan Bahwa Berbeda Sama itu Menghancurkan bangunan peradaban Islam Dan itu semuanya kan demi kepentingan raja Bagaimana raja mempertahankan kekuasaannya Karena aliansi itu menguntungkan Ya itu yang mereka rawat terus Nah sementara di Eropa Tidak begitu kan Ada muncul private sector Muncul bourgeoisie Dan yang paling penting menurut saya Yang tadi gak disebutkan Ya itu lagi soal kurikulum Saya tadi nanti Mau tanya lebih Berbeka belajar Jawaman Jadi jadi di Islam itu Kebalikan Di Eropa kebalikan Islam Di Islam itu ada turning point Dari baitul hikmah ke nizomiah Dari ilmu-ilmu sekuler Ke ilmu-ilmu agama Sementara di Eropa dari ilmu-ilmu Agama yang disebut sebagai Scholastic movement Scholastic itu kan ilmu Utamanya yang diajarkan itu adalah Teologi Itu abad-abad ke Dark Ages ini 7-11 dimana Islam lagi jaya Itu yang disebut Teologi itu Theology is the queen of sciences Oke Teologi adalah Ratu dari semua ilmu Nah Itu Eropa tuh Itu Eropa Abad ke-8 Nah setelah itu kan Masuk zaman Renaissance Abad ke- Reformasi dulu Reformasi abad ke-15 Kemudian renaissance abad ke-16 Abad ke-16 Nah kurikulumnya pun berubah Persis seperti perubahan di dunia Islam Cuma terbalik dia Iya, iya, iya Dari yang menganggap teologi sebagai The queen of sciences Kemudian dibalik ada Kemudian ada Galileo Ada Copernicus Kemudian pucatnya Newton Dibalik yang tadinya Theologi menjadi Ilmu-ilmu Heart sciences Fisika Kemudian belakangan ada Darwin yang Sebagai Apa namanya Pemula dari ilmu biologi Dan seterusnya Biologi modern maksudnya Jadi Jadi bener di Ini problemnya Lutfi Ashar Khan Niti Gak menganggap bahwa Aliansi king Dengan ulama Atau king and priest ini Gak Itu gak ada hubungannya Celi itu beraliansi Dengan kekuasaan Dari dulu Dia ulama Setara dengan Ibn Rush Dan gak ada masalah Ulama dalam konteks Ini putus gak nanti Gue ngomong Celi Gak apa-apa Dia kan demokrat Tema kita kemana-mana Udah gak apa-apa Oke Semenit terakhir Tapi kan Zaman Islam ini Kan juga oke Ketika Semua berbenah Eropa semakin maju Menjadi pusat peradaban dunia Islam kan Mau gak mau Juga berbenah Kan satu fase Ketika sekularisasi Kan juga mulai Menjangkiti Dunia Islam gitu ya Oke Pasca kekalifahan selesai Itu gak bisa mengubah Atau memutus Mata rantai Ketertinggalan ini Nah itu Itu pertanyaan Berikutnya Sebetulnya Makanya tadi pertanyaan saya Apa Ini soal kerangka Ulama Aliansi Ulama negara Ulama negara Atau ulama penguasa Itu kan sebetulnya Sudah lama Terjadi Di dunia modern Yang saya sebut sebagai Hubungan agama negara Kurang lebih Kurang lebih seperti itu Negara-negara yang masih Mengandalkan agama Sebagai Instrumen penting Untuk Kekuasaannya Itu biasanya sulit sekali Berkembang Autorisme dari sana Apa namanya Under development Atau Keterbelakangan dari sana Umumnya negara-negara Yang masih Memiliki ikatan kuat Antara agama negara Itu sulit sekali Berkembang Kalau kita bicara Negara-negara teluk Kan sebetulnya Pengecualian Karena mereka kan Majunya bukan dari Kreativitas Tapi dari minyak Dan itu sangat Sangat Fragile Sekuler tadi Yang mana E-secularisme kan juga Bangkit di dunia Beberapa Turki Beberapa negara lain Turki itu sekarang Justru Pada waktu itu Apakah sekulerisme Artinya Kalau misalnya dianggap Aliansi dan keselingkuhan Itu jadi biang kerok Ketika Biang keroknya ini Mencoba diputus Apakah Kemajuan juga Akhirnya bisa diraih Atau malah Justru Enggak juga Kalau kata kuruh Antil Iya persoalannya Sekulerisme itu Bukan Bukan satu-satunya Komponen Untuk Untuk Kemajuan Kan Apalagi yang Diadopsi Turki Adalah sekulerisme Perancis Yang sangat Hostile Oh iya Tadi kan dijelaskan kan Dalam bahasa Turki itu Namanya Laiklik Laiklisite Laiklisite itu Kalau di dalam Amerika itu Namanya sekulerisme Sekulerisme itu Lebih Friendly lah Sama agama Sementara Perancis itu Sangat hostile Sangat keras terhadap agama Itu yang diadopsi Jadi kayak di PKI kan gitu lah Karena itu kemudian Apa namanya Backlashnya itu Keras sekali Sekarang itu kan di Turki Terjadi Backlash yang luar biasa Islamisasi yang Yang menurut saya Kebablasan itu Karena kemarahan bertahun-tahun Itu panjang Penjelasan kita lah Kayaknya itu episode berikutnya Oke Kalau gitu Terima kasih mas Nanti kita bahas Indonesia bisa selamat Gak atau lebih beruntung Jangan-jangan kita punya Metode yang lebih paten lagi Dari buku Jangan-jangan buku keduanya Guru nih Tentang Indonesia Kalian dipimpin terus oleh CH Terima kasih Lutfi Asyawqani Salah satu Filosof Muslim Ibn Rush Dan Ibn Sina Masa kini Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video